Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video jaya kali ini kita akan membuka lagi misteri paperback teman-teman sebelumnya gue mau jelasin dulu apa sih misteri paperback itu mungkin teman-teman ada yang belum tahu gua jelasin secara cepet aja oke jadi menurut gua misteri-misteri item atau barang seperti ini tuh ada tiga macam teman-teman yang pertama adalah kita mendapatkan barang tidak tahu dapat barang apa tapi sepenjualnya akan stalking kita melewati Instagram atau meminta nomor WA kita supaya masih penjualnya tahu bahwa hobi kita apa jadi bisa dibilang kita akan mendapatkan barang-barang yang berkaitan dengan hobi kita nah penjual yang kedua menurut gua itu adalah kita nggak tahu dapatnya apa si penjualnya juga nggak bakal stalking jadi dia akan memberikan barang yang semuanya dia gitu jadi kita benar-benar ibaratkan gue kayak beli kucing dalam karung gitu teman-teman nah tipe penjual yang ketiga menurut gua adalah kita tahu dapat barangnya apa contohnya seperti di toko online kaos misalkan kita bisa pilih size M atau L pakaian kita tapi kita nggak tahu dapatnya baju apa gambar apa gitu tapi poinnya kita sudah mengetahui kita akan dapat baju ada juga di beberapa toko mainan action figure gitu di deskripsi biasanya dituliskan Anda akan mendapatkan mainan atau action figure secara random jadi kita nggak tahu dapat mainan apa tapi kita sudah mengetahui poinnya kita akan mendapatkan mainan nah seperti itu teman-teman menurut gua ada tiga tipe penjual misteri-misteri barang seperti ini nah sekarang di sini gua udah ada tiga misteri paper bag yang ini memang bungkusnya seperti ini karena waktu kemarin gua mudik itu ke Jakarta jadi gua mudik itu pulang kota bukan pulang ampun nah jadi pas gua mudik ke Jakarta gua mendapatkan barang ini melewati ojek online dikirimnya jadi cuma dikirim begini aja sebenarnya agak ngeri juga karena nggak di packing pakai plastik gitu loh jadi ngerinya sih kalau hujan gitu ya tapi ya memang pada saat kemarin itu lagi cerah sih untungnya nggak mendung nggak hujan nah di yang di tengah ini teman-teman gua dapet ya baru kemarin-kemarin setelah gua pulang lagi jadi yang ini gua lewat JNT teman-teman nah yang ini juga sama masih dilakban teman-teman oke langsung aja kita buka kita mulai dari yang kanan dulu deh mudah-mudahan barangnya bagus dan thanks untuk BrutalMain gua kasih diklu gua dapet barang dari mana dan gua kasih diklu lagi mudah-mudahan dapet gennya yang bagus kita lihat Oh look at this kita mulai dari seperti biasa yang kecil-kecil dulu ya kan ini sama kayak yang kemarin temen-temen poster sama kayak yang kemarin gua pernah review pernah buka di channel YouTube gua ada juga dan ini ada stiker stiker gede mantep apakah ada lagi poster sama stikernya Oh ada temen-temen Oh ini beda ini ada event di Thailand gox dan ini artikel-artikel musik eh kaos dari BrutalMain gox temen-temen kalau mau dibeli silahkan cek aja di sosmednya mereka dan ini gua dapet stiker kokil ini gua belum dapet kemarin seperti tidak ada lagi temen-temen langsung saja kita ke barangnya yoo ini gua order size L man what is this Oh my god look at this blow type slam temen-temen tangan panjang lagi ya gua lagi berburu tangan panjang dan ini Ben Gorfen dari Asia Jepang kalau nggak salah gokil death metal gox keren ini berikutnya and with the hang on ini everyone nge-wishan masih brutal main semua sama ini size L dan artworknya gox gox ya ini sama abnormity gue pernah review di channel YouTube gua jadi kayaknya nggak bakal gua buka untuk mempersikat waktu karena ada tiga barang tiga item yang harus kita buka kalau temen-temen mau cek ini kalau mau lihat silahkan cek cari di playlist review channel YouTube gua ada yang mau ngebuka paperbacks Oke langsung yang kedua paperback dulu temen-temen udah-udahan bagus what is this kita mulai dari poster-poster lagi dapat lagi sama posternya box stiker lagi yang gede sama juga stikernya ini poster lagi sama kayak yang tadi posternya Oke lumayan buat menuh-menuhin tembok stikernya ada lagi nggak ada lagi nih wow stiker ada dua temen-temen ini beda stikernya kukil beti yang ini ada lagi nggak oh ini ada lagi ketinggalan sorry Oh ini sama kayak yang kemarin yang pernah gue review karena gua unboxing Oke kosong nih yang tadi yang ada apa-apa lagi yang ini ini berarti ada lagi nggak nggak ada kayaknya masuk saja ke kaosnya temen-temen ya sama kaosnya Gorfen sama kayak yang tadi nih yang gue buka Gorfen ya no problem lah karena gua juga bisa gua jual lagi gitu ya kan karena gua emang ngejual barang juga temen-temen buat yang mau tahu gua ngejual barang apa silahkan cek di sosmed gua kalau mau gampang di Instagram bisa cek pakai stek aja hashtagnya ya seperti yang sudah gue tuliskan entah dimana ini di layar ini ya karena itu bisa lebih gampang tapi ceknya dilihat juga barangnya itu tertera ada harganya nggak kalau enggak ada harganya ya itu berarti enggak gua jual kalau ada harganya berarti gua jual gitu nah temen-temen di sini ada ya sama lagi sama lagi refuset tuh sama temen-temen refuset dan ini sama lagi abnormity temen-temen ya no problem juga jadi supaya temen-temen bisa tahu juga bahwa yang nggak berbeda-beda ada juga yang sama gitu ya berikutnya ini ini enggak tahu pakai paperback atau enggak karena di itemnya itu tertulisnya bukan misteri paperback yaitu tertulisnya adalah misteri hoodie dan zipper temen-temen ya jadi temen-temen sudah bisa mengetahui dalamnya apa Oh ini langsung ke itemnya temen-temen nggak pakai paperback apa nih mudah-mudahan bagus nih kok ternyata dapat-dapat stiker yang gede lagi dapat stiker yang kecil yang kemarin udah gue pernah review banyak ada lima sama semua dan enggak ada poster ukuran XL gua pakenya tapi ini bandnya apa dulu nih kalau gua kurang serb sama artworknya sih ya gua jual sih nah ini band viskral temen-temen band Indonesia ya kan box cuman menurut gua agak kurang serb sama artworknya jadi mungkin ini bakal gua jual Hai viskral Oke sip mantap Hai berikut ya berarti jipper jipper apa nih gooks apa nih kalau temen-temen itu aja nggak ada barang apa-apa lagi kalau temen-temen suka gun boxing atau review-review itu barang kayak gini lagi komen-komen aja dibawah makasih banyak yang udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum